Pisa tahun politik 2024 semakin hari semakin dekat. Pada malam ngopi bareng wali kota, Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizki Aditya, mengajak masyarakat Pekalongan untuk menjaga kondisivitas jelang pemilu mendatang. Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letnan Kolonel Infantri Rizki Aditya, mengajak masyarakat menjaga situasi kondisivitas jelang pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pemateri dalam kegiatan ngopi bareng wali kota Pekalongan, yang digelar setiap sebulan sekali bersama berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Acara tersebut menjadi kegiatan yang dinantikan banyak orang. Momen rahatan ngopi bareng diselenggarakan di guesthouse kota Pekalongan pada Rabu malam 22 November. Dengan menjaga kondisivitas, menurut Dandim penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. TNI selaku aparat negara dalam hal ini diwajibkan dan diperintahkan untuk netral. Namun selaku satuan teritorial, TNI menghimbau kepada masyarakat, baik nanti yang bertarung di politik maupun warga negara. Bersama-sama menjaga kondisivitas, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Terpilih wakil-wakilnya atau pimpinan bangsa sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing. Ya pemerintahan, negara kita, Indonesia termasuk Pekalongan itu ditentukan dari pemilu 2024 ini. Kenapa? Karena ya presiden yang terpilih sekarang Pak Jokowi sudah tidak bisa nyawa lagi. Nah otomatis akan ada muncul presiden baru. Presiden baru dengan berbagai latar belakang, berbagai dukungan. Dan perlu diketahui bersama bahwa Indonesia sangat pentingnya itu, kita tidak hanya level Indonesia saja, level dalam negeri saja Pak Pak Jokowi. Tapi, internasional juga sangat menunggu hasil bagaimana di Indonesia ini. Siapa yang menjadi presidennya? Siapa yang berhasil mendukung terus untuk menjadi presidennya itu sangat penting. Untuk kami, kami minta bantuan kepada Bapak-Ibu sekalian, Bapak Camat, Ibu Camat, para warga sekalian, tolong dibantu mengawasi ketikungan di sekitarnya Pak. Jaga kondisi kitas wilayah, jangan sampai ribut, jangan sampai tetangga, saling musuhan, dan yang berbahaya lagi jangan sampai grup WA keluarga bubar. Jangan sampai grup WA keluarga bubar, karena grup WA keluarga saya sudah mulai nih. Yang satu ngirim foto calon A, muncul calon B di komentari, kita lama-lama bubar, sampai dia udah menguasa kampanye di grup WA nanti bubar. Komandan Kodim 0710 Pekalongan mendukung penyelenggaraan pemilu dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya.